Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah seruput kopinya kita kancutkan ceritanya Cerita masih berkancut dengan pengejaran yang pada saat ini masih dialami oleh Xiaoyan Di langit berbintang utara belasan cahaya pelangi pada saat ini terlihat melintas Mereka semua dirangsang oleh hadiah besar dari batu orijin ki yang dilancarkan oleh aliansi hukuman dewa Mereka semua adalah orang-orang putus asa yang datang untuk memburuk Xiaoyan demi mendapatkan hadiah Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati Atau mereka merupakan orang yang berada di ujung tanduk Tidak ada harapan untuk menjadikan diri mereka menjadi lebih kuat di tempat hukuman dewa ini Dengan sumber energi yang langka oleh karena itu mereka benar-benar nekat melakukan hal tersebut Namun di tengah-tengah perjalanan mereka tiba-tiba mereka pada saat ini seketika berhenti Sesosok lelaki tua juga pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang muram Ia dipenuhi dengan keraguan ketika ia pada saat ini melihat ke arah batu pengejar jiwa Sosoknya segera bergumam mungkinkah ada yang salah Mungkinkah Xiaofeng menggunakan teknik bergerak dan menjauh dari mereka Namun bersamaan dengan sosoknya yang bergumam tiba-tiba sebuah suara pada saat ini terdengar Suara tersebut bertanya apakah mereka mencarinya Suara polos ini seolah-olah seperti sambaran petir membuat sosok tua tersebut tiba-tiba berbalik Sosoknya melihat riak cahaya biru muncul di belakangnya dan sesosok ramping perlahan keluar Sosoknya melihat Xiaoyan yang pada saat ini keluar dari celah dan terlihat dingin dan pucat Lelaki tua itu pun tertegun sejenak sebelum akhirnya batu pengejar jiwa di tangannya membuat pipinya merah Batu pengejar jiwa ini benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan Membuat mata dari sosok tua tersebut tiba-tiba menyusut Sosoknya menunjukkan iat membunuh tetapi juga ada keterkejutan Semua orijinki di dalam tubuhnya pada saat ini meledak dan kekuatan Agung segera melonjak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiri dengan tenang dan menatap ke arah lelaki tua tersebut Xiaoyan tidak memiliki fluktuasi orijinki di tubuhnya dan hal itu benar-benar membuat sosok tua tersebut semakin terkejut Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam, sosok tua itu pun berpikir dengan cepat di dalam hatinya Sosoknya berpikir bahwa orang ini benar-benar berteleportasi di hadapannya Ekspresinya juga tidak menunjukkan keterkejutan dan ia pasti akan menghabisi si pria Memikirkan hal ini si pria pun menggertakkan giginya dan pada saat ini tanpa ragu-ragu Setelah menyebarkan orijinki, ia segera mengangkat tangannya dan menekannya ke arah langit Raungan bergemak ketika sosok tersebut pada saat ini mengeluarkan teknik pamungkas terkuat miliknya Bayangan buram pada saat ini muncul di lautan energi miliknya dan sosoknya melakukan serangan kepada Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera merasakan kekuatan yang kuat yang melonjak dari pria tersebut Namun Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa pria tersebut juga pada saat ini benar-benar mengunci posisi Xiaoyan Tampaknya langkah dari lelaki tua ini juga bukan hanya ingin menghabisi Xiaoyan tetapi ingin mengekspos keberadaan Xiaoyan Ekspresi Xiaoyan pun semakin menjadi acu tak acu dan pada saat ini Xiaoyan segera menggunakan kekuatan formasi Tahanan spiritual juga pada saat ini mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini sangat patuh dan melakukan apapun yang diinginkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada akhirnya segera merasakan kekuatan tak kasat mata yang tidak seperti orijinki Kekuatan ini lebih mirip dengan kekuatan alam yang tidak pernah lagi digunakan oleh Xiaoyan Bagaimanapun kekuatan alam yang dimiliki oleh Xiaoyan berasal dari benua Dodi Kekuatan alam ini telah menjadi lemah dan tidak lagi bisa mendukung kekuatan Xiaoyan Namun dengan kekuatan yang datang pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Dengan pemikirannya pada akhirnya kekuatan yang tak terlihat ini seketika melonjak Kekuatan formasi ini langsung membombardir doga tua yang seketika juga terkejut Hanya dalam waktu singkat lautan berbintang miliknya juga hancur Hantaman dahsyat pada saat ini segera meletus di kehampaan dan sosoknya terlempar mundur Sosoknya memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Sosok tua ini tidak mengetahui metode apa yang baru saja digunakan oleh Xiaoyan untuk menghajarnya Sosok tua ini juga menyadari ada sesuatu yang salah dan ia memutuskan untuk berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh Penampilan percaya diri yang ia miliki sebelumnya pada saat ini benar-benar hancur dalam sekejap mata Jika ia terus melanjutkan untuk bertempur ia menyadari bahwa ia pasti akan mau cut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan maju selangkah sebelum akhirnya sosok Xiaoyan langsung menghilang Saat berikutnya Xiaoyan muncul ratusan meter di hadapan sosok pria tersebut Pria ini pun seketika terkejut dan menghentikan pergerakannya namun bersamaan dengan hal tersebut Tiba-tiba ekspresi pria itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan Dengan hati-hati ia pada saat ini merasakan kekuatan yang baru saja dipancarkan oleh Xiaoyan Ia bisa merasakan bahwa kekuatan ini sangat familiar dan ia terus menerus mencari kemungkinan ini Setelah memikirkannya untuk beberapa saat pada akhirnya ia segera teringat sesuatu Sosoknya pada saat ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak mungkin Kekuatan yang baru saja ditampilkan adalah kekuatan formasi hukuman dewa Ini adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh utusan aliansi hukuman dewa Apakah orang ini juga adalah utusan dari aliansi hukuman dewa Penemuan dari pemikirannya ini benar-benar langsung mengejutkan sosok tua tersebut Ia pada akhirnya memiliki ide konyol dan pada saat ini bergumam Mungkinkah penangkapan yang diinginkan ini adalah sebuah konspirasi Mungkinkah ini adalah konspirasi yang dirancang oleh aliansi hukuman dewa untuk membunuh para dogat disini Sosok tua itu pun menggertakan gigi dan pada saat ini hanya bisa terus bertempur Namun belum sempat ia pada saat ini melakukan serangan Tiba-tiba ia kembali merasakan keterkejutan Sosok tua ini memuntahkan seteguk darah dan bisa mendengar ada suara seperti sesuatu yang menusuk daging Ia pun seketika membeku dan ketika ia menundukkan kelapanya Ia pada saat ini semakin tercengang Sosoknya melihat perutnya pada saat ini ditusuk dengan ujung tombak berdarah yang mengeluarkan cahaya dingin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mencabut ujung tombaknya dan beberapa cahaya merah seketika menyala Bersama dengan hal tersebut tubuh dari sosok tua itu pun seketika benar-benar diledakan Sebelum pria tua ini bisa memulihkan diri Sosok Xiaoyan pada saat ini telah menyuntikkan api abadi Api abadi ini digunakan sebagai pembatas untuk menguras vitalitas dari pria tersebut Hal ini membuatnya mustahil untuk bisa pulih Bahkan jika Xiaoyan tidak menghabisinya dan membiarkannya melayang di langit berbintang Perlahan-lahan ia akan tersesat hingga sosoknya menemui kematian Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan juga pada saat ini tidak menghabisi sembarangan orang Xiaoyan hanya menghabisi 4 orang karena mereka semua telah memprovokasi Xiaoyan Setelah menghabisi orang-orang ini Xiaoyan juga segera menyerap vitalitas dari energi mereka dengan api abadi Xiaoyan dapat melawan keempat orang ini tanpa ketegangan apapun Dengan kekuatan formasi pada saat ini Xiaoyan dapat melakukan gerakan teleportasi jarak pendek Hal itu memungkinkan Xiaoyan untuk muncul dimanapun Xiaoyan mau Bahkan jika seseorang berteleportasi untuk melarikan diri Xiaoyan masih akan bisa mengejarnya Tahanan spiritual untuk sementara waktu dapat membantu Xiaoyan menggunakan kekuatan formasi Ada tiga kekuatan yang pada saat ini bisa digunakan oleh Xiaoyan Yang pertama adalah kekuatan dari petak langit berbintang yang dapat mengetahui posisi Xiaoyan sendiri dan posisi orang lain Kekuatan yang kedua adalah teknik penindasan yang baru saja digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan bisa meminjam kekuatan formasi untuk menekan mereka dengan formasi hukuman dewa Teknik penindasan ini memainkan peran kunci pada saat pertempuran Xiaoyan sebelumnya Sementara itu kekuatan yang ketiga adalah kekuatan dari teleportasi Kekuatan formasi akan memungkinkan Xiaoyan untuk bisa berteleportasi dalam jarak dekat Memikirkan hal ini Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan berhenti menyerap energi dari api abadi Xiaoyan juga pada saat ini tidak berpikir untuk mencari sembilan batera besar yang mengejar Xiaoyan Meskipun ada bantuan dari formasi tetapi kekuatan formasi ini tidaklah cukup Terkecuali lebih banyak kekuatan formasi yang dapat dipinjam maka Xiaoyan tidak bisa melakukan hal tersebut Tentu saja jika Xiaoyan ingin mendapatkan kekuatan formasi yang lebih kuat Xiaoyan harus membuka segel dari tahanan spiritual Sosoknya mungkin akan bisa menghancurkan lebih banyak lapisan formasi Namun jika itu terjadi tahanan spiritual juga tidak akan lagi dikendalikan oleh Xiaoyan Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh tahanan spiritual di masa depan Sesuatu yang disegel oleh Yang Mulia tentu saja merupakan keberadaan yang luar binasa Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Yang Mulia menyiapkan hal ini untuk menunggu kedatangan Xiaoyan Dan dijadikan batu loncatan bagi Xiaoyan Namun Xiaoyan pada saat ini berpikir lebih baik Xiaoyan berjaga-jaga untuk kemungkinan yang tidak diinginkan Terlebih lagi tahanan spiritual juga tidak meminta Xiaoyan untuk membuka semua segelnya selama periode waktu ini Sepertinya ia juga sangat puas dengan hanya membuka dua segel dan ia pada saat ini menuruti kata-kata dari Xiaoyan Xiaoyan juga tidak tahu apakah semua ini akan berjalan untuk berapa lama Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Lei Ji dan mulai kembali berbicara Xiaoyan pada saat ini secara random segera berkata bahwa Xiaoyan ingin tahu tentang teknik klon yang dimiliki oleh dewa jahat Lei Ji pun segera menjawab bahwa Lei Ji hanya tahu sedikit mengenai hal tersebut Tetapi Xiaoyan memang memiliki aura dari dewa jahat Namun jiwa Xiaoyan berbeda dan hal itulah yang pada akhirnya membuat Lei Ji merasa aneh Xiaoyan hanya terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera mulai lanjut bertanya kepada Lei Ji Xiaoyan bertanya apakah menurut Lei Ji layak bagi Xiaoyan untuk merebut tubuh seorang dogat bintang 6 Lei Ji pun kembali menjawab bahwa merebut tubuh membutuhkan pengeluaran dari kekuatan spiritual Xiaoyan Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu sulit untuk Xiaoyan merebut seorang dogat bintang 6 Namun menurut Lei Ji pilihan untuk merebut tubuh ini tidak didasarkan pada kekuatan Semua ini berdasarkan pada kualifikasi yang harus dimiliki oleh tubuh Xiaoyan pun sedikit bingung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Sementara itu Lei Ji lanjut menjelaskan bahwa meskipun Xiaoyan telah mengembangkan tubuh fisiknya Namun masih sulit bagi Xiaoyan untuk terus meningkat Dengan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan saat ini dan jika dibandingkan dengan klan roh guntur milik Lei Ji Hal itu biasa saja Oleh karena itu kualifikasi benar-benar lebih penting untuk menentukan pencarian tubuh Klon yang Xiaoyan butuhkan adalah untuk menebus diri Xiaoyan sendiri Tubuh asli akan dapat mengubah jiwa yang dimiliki dari tubuh yang dibentuk menjadi klon Sementara tubuh dari klon ini akan sedikit banyaknya meniru apa yang dimiliki oleh tubuh asli Dengan begitu maka memilih seseorang dengan kualifikasi yang sesuai dengan Xiaoyan Tidak hanya akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Hal itu juga di masa depan mungkin akan membuat Xiaoyan mencapai level yang tidak mungkin dicapai oleh Xiaoyan sebelumnya Lei Ji juga ingat bahwa Dewa Jahat pernah memilih klon yang agak aneh Klon ini adalah mahluk fana tetapi pada akhirnya Lei Ji segera mengetahui sesuatu Lei Ji memahami bahwa klon Dewa Jahat ini adalah kunci pemahaman dari Dewa Jahat tentang Dao Agung Beberapa jawaban yang pada saat ini dipertanyakan oleh Xiaoyan mungkin tidak akan bisa diketahui oleh Xiaoyan Dengan Xiaoyan yang berdiri tegak dan melihat menjauh Mungkin saja jawaban ini ada di bawah kaki Xiaoyan atau di belakang Xiaoyan Selama Xiaoyan mau melihat dan mencari Xiaoyan akan melihat lebih banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk Xiaoyan rebut tubuhnya Xiaoyan pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan merenung sejenak menyadari apa yang dibicarakan oleh Lei Ji Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam ternyata sangat sulit untuk menemukan klon yang cocok Sementara itu Lei Ji pada saat ini masih terus menyemangati Xiaoyan dengan berkata bahwa setelah kekalahan dunia luas Banyak makhluk kuat di dunia luas tersegel di sini Ada banyak makhluk dengan bakat yang tiada tara Dan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini terus menutup matanya sambil memulihkan diri Pada saat yang sama di langit berbintang di atas tanah hukuman dewa sebuah pemberitahuan mengejutkan seketika muncul Pemberitahuan ini berisi informasi mengenai hadiah yang pada saat ini ditingkatkan Informasi tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang membunuh Xiaofang akan diberi hadiah seribu batu origin ki dan planet setengah mati Segera setelah pengumuman ini keluar hal itu pun seketika menimbulkan sensasi di seluruh tempat hukuman dewa Orang-orang di empat langit berbintang semuanya berangkat satu demi satu Aliansi hukuman dewa juga pada saat ini telah menambah personilnya dan semua orang menuju ke tempat Xiaoyan berada Sementara itu pada saat yang sama pada saat ini ada pelangi panjang yang muncul di pusaran Telesatan cahaya panjang ini sepertinya datang dari dunia luar Wajah pria yang baru saja melesat ini benar-benar terlihat muram karena ia menerima perintah dan pergi ke alian si dosian pada saat sebelumnya Sosoknya diperintahkan untuk mencari tahu asal-usul dari Xiaoyan Pusaran ini juga merupakan satu-satunya pintu masuk dan pintu keluar di tempat hukuman dewa Pada saat ini cahaya yang melesat pada akhirnya berhenti dan sampai di sebuah tempat Setelah sampai sosok itu pun berlutut di depan sebuah planet yang terlihat lebih memsepona daripada planet-planet lainnya Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara yang mengandung keagungan tertinggi seketika tersebar Suara tersebut berkata agar pria tersebut mengatakan kepadanya dari mana ia berasal dan apakah kejahatannya Putusan tersebut pada saat ini terlihat gemetar dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara dengan tergesa-gesa Sosoknya terlebih dahulu memperkenalkan diri bahwa ia merupakan utusan yang bernama Duyin Ia memberikan penghormatan kepada Tuan Li Zhu dan ia pada saat ini ingin memberikan informasi Aliansi Doshian telah memberikan jawaban mengenai semua ini Orang ini adalah yang mulia dari surga ke-9 Aliansi Doshian Ia dikirim ke sini untuk membiarkannya entah terjatuh dalam kehidupan atau kematian Selain itu orang-orang di aliansi hukuman dewa juga bisa membuat penilaian dan menentukan tindakan mereka sendiri Mendengar hal tersebut pada saat ini Sosok yang baru saja berbicara yang bernama Li Zhu terlihat sedikit ragu-ragu Setelah Henning sejenak sosok yang bernama Li Zhu pada akhirnya kembali mulai berbicara Ia berkata bahwa ia pernah ingat bahwa ribuan tahun yang lalu Sepertinya ada yang mulia dari aliansi Doshian bernama Luo Tian Duyin pun seketika menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa hal itu memang benar Tetapi ada perbedaan di antara keduanya Pada saat itu aliansi Doshian memerintahkan agar Luo Tian tidak dibunuh Ia bisa ditekan, bisa disegel, tetapi ia tidak bisa dibunuh Namun kali ini mereka diperbolehkan menilai sendiri hukuman apa yang akan diberikan kepada yang mulia ini Hal itulah yang pada saat ini benar-benar merupakan sebuah perbedaan yang sangat mencolok Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini juga menganggukkan kelapanya Sosoknya juga lanjut berkata selain itu mereka juga tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh pemimpin aliansi Yang mulia yang baru saja masuk ini juga telah menembus dua level formasi hukuman dewa Dengan begitu maka dari segi semua aturan pasti sosok tersebut benar-benar harus dihabisi Mendengar perkataan dari Li Zhu pada saat ini Duyin dengan sedikit ragu segera bertanya Apakah mereka akan menghabisi orang ini atau tidak Selain itu apa yang harus mereka lakukan jika aliansi Doshian meminta pertanggung jawaban kepada mereka Ia sangat khawatir jika bawahannya menghabisi orang ini maka aliansi Doshian benar-benar akan menghabisi mereka semua Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini benar-benar sedikit dilema Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa membunuh orang ini adalah salah dan tidak membunuhnya juga merupakan sebuah kesalahan Namun untungnya orang ini tidak terlalu kuat dan yang paling penting adalah bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup Dengan begitu setidaknya mereka akan bisa menghentikan orang ini membuat kekacauan Mereka juga akan bisa menghindari kemarahan yang tidak terduga dari pemimpin aliansi Doshian Mendengar hal tersebut sosok yang bernama Duyin pada saat ini menganggulkan kelapanya dan ia seolah-olah memikirkan sesuatu Duyin pun segera berkata bahwa aliansi Doshian menjelaskan bahwa orang ini bisa dibunuh atau tidak Namun jika mereka ingin menghukum orang ini mereka sebenarnya tidak perlu mengambil tindakan Jika ia mokat di tangan para penjahat lainnya di tempat hukuman para dewa Bahkan jika aliansi Doshian marah hal tersebut tidak akan mempengaruhi mereka Lizu pun sedikit merenung dan bergumam bahwa apa yang dikatakan itu memang benar Oleh karena itu ia akan menghadiahinya lima batu orijinki Ia juga akan segera menyerahkan permasalahan ini kepadanya Setelah selesai berbicara pada saat ini lima batu orijinki berubah menjadi pelangi cahaya dan terbang menuju ke arah Duyin Duyin pin mengambil batu orijinki tersebut dan tiba-tiba tersenyum Setelah itu sosoknya mengangguk dengan berat sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang pergi Sesaat setelah Duyin pergi pada saat ini terlihat ada beberapa sosok yang mengambang di atas langit Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berbicara kepada Lizu Sosoknya berkata bahwa Lizu tentu tahu orang ini bukanlah orang yang membuka segel formasi kali ini Namun ia bisa bekerja sama dengan sosok tersebut Dan sepertinya di masa depan formasi hukuman dewa ini mungkin tidak lagi bisa diselamatkan Oleh karena itu mereka pada saat ini harus pergi dan menghabisi sosok tersebut Lizu pun menganggukkan kelapanya dan berkata bagaimana cara mereka bisa menghabisinya Ini semua mungkin telah diatur oleh pemimpin aliansi dan mereka hanya bisa mengikuti arus Semua ini tampaknya benar-benar tidak lagi berada di bawah kendali mereka Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih sedikit merenung sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Lizu Xiaoyan bertanya kepada Lizu haruskah mereka pergi ke malaikat jatuh Ada banyak orang kuat dan dimungkinkan bagi mereka untuk menemukan klon yang cocok Tetapi pada saat ini hadiah dari aliansi hukuman dewa telah kembali meningkat Xiaoyan khawatir jika mereka pergi ke sana kali ini Xiaoyan akan dikelilingi dan ditekan oleh semua orang kuat di malaikat jatuh Oleh karena itu Xiaoyan juga pada saat ini berpikir sepertinya tempat itu bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi sekarang Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Lei Ji pun berkata dengan ringan bahwa Xiaoyan telah bisa mengambil keputusan Hal itu memang mungkin dilakukan tetapi sepertinya akan ada beberapa permasalahan besar Memang ada banyak makhluk kuat di antara para penjahat di bintang malaikat jatuh Tetapi persyaratan untuk mendapatkan tubuh mereka adalah dengan membuka segelnya Begitu segel ini dibuka maka akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mendapatkan tubuh mereka Lei Ji juga pada saat ini belum memulihkan kekuatannya dan begitu terjadi kesalahan Penjahat di sini benar-benar akan menjadi permasalahan yang sangat sulit dihadapi Oleh karena itu metode ini dapat dilakukan tetapi cukup beresiko Terlebih lagi tidak satu pun dari penjahat yang berada di sini merupakan keberadaan yang lemah Merebut tubuh mereka memang bermanfaat bagi Xiaoyan tetapi resikonya juga sangat besar Xiaoyan pun terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Semua itu memang benar dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak boleh salah dalam mengambil keputusan Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang memikirkan hal tersebut Lei Ji tiba-tiba seketika terkejut Xiaoyan juga sepertinya telah memperhatikan hal yang sama dengan apa yang pada saat ini diperhatikan oleh Lei Ji Dengan lambayan tangannya tiba-tiba peta langit berbintang muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat dari peta langit berbintang bahwa sebuah titik putih datang ke arah Xiaoyan dengan cepat Xiaoyan pun pada saat ini seketika bergumam mungkin saja orang ini sedang tidak sengaja lewat Sepertinya ia juga tidak mengetahui lokasi Xiaoyan dan semua ini hanya sebuah kebetulan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan merupakan orang yang tidak suka menghabisi orang Jika orang lain tidak memprovokasi Xiaoyan tentu saja Xiaoyan juga tidak akan melakukan tindakan Xiaoyan pada akhirnya hanya terdiam dan menghela nafas dan setelah beberapa saat Lesatan cahaya panjang segera datang dengan cepat mendekati meteorit tempat Xiaoyan berada Lesatan cahaya ini tidak berhenti tetapi terus melintas ke arah Xiaoyan Dan di dalam pelangi panjang ini terlihat seorang pria berjubah dan sosoknya sedikit menoleh Xiaoyan juga perlahan mengangkat kelapanya pada saat ini dan mata mereka saling bertabrakan sejenak Xiaoyan bisa melihat ada tulisan besar di jubah dari pria tersebut Tidak banyak orang yang bisa memiliki pakaian bagus di tempat hukuman dewa ini Namun Xiaoyan pada saat ini mengabaikannya dan sosok pelangi cahaya itu masih terus melesat Namun setelah beberapa saat Lesatan cahaya ini berhenti dan segera setelah itu Kekuatan spiritual yang arogan pada saat ini seketika menyapu Xiaoyan juga sedikit mengerutkan kening dan sosok yang berhenti itu Segera berbalik dan menatap ke arah meteorit tempat Xiaoyan berada Pada saat yang bersamaan mutiara pengejar jiwa muncul di tangannya dan memancarkan cahaya merah berdarah Ada sentuhan kegembiraan di matanya tetapi ada juga perasaan takut yang terlintas di wajahnya Sosok itu pada akhirnya segera mengeluarkan slip batu giyok dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian Sosoknya segera bergumam bahwa ini adalah orang yang telah dicari-cari Sementara itu di sisi lain, Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa pria tersebut memiliki mutiara pengejar jiwa Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan segera mengirim pesan kepada tahanan spiritual Xiaoyan bertanya apakah batu mutiara pengejar jiwa ini bergantung pada formasi Tahanan spiritual pun berkata bahwa hal itu tidak bergantung Benda ini tidak ada hubungannya dengan formasi dan semua itu tidak saling berhubungan Xiaoyan pun menghala nafas dan menatap ke arah pria yang pada saat ini masih belum mengambil tindakan Tampaknya si pria tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang bisa dianggap penteng Ia juga sepertinya berencana untuk memberi tahu keberadaan Xiaoyan terlebih dahulu Setelah menghancurkan slip batu giyok, senyum juga pada saat ini muncul di wajahnya Namun tak berselang lama, senyumnya pada saat ini seketika menghilang karena sosok pria tersebut merasakan krisis kematian yang kuat Pupil matanya menyusut tajam dan sosoknya pada saat ini menatap ke arah meteorit di mana Xiaoyan berada Ia tidak melihat keberadaan Xiaoyan dan pada saat ini sesosok tubuh seketika muncul di belakangnya Pria ini pun seketika benar-benar terkejut dan ingin berlari Tetapi ternyata tubuhnya pada saat ini tidak bisa bergerak Tubuhnya pada saat ini terasa dingin dan ketika ia melihat ke bawah Ia menemukan bahwa kepalan tangan yang ditutupi dengan api menggelegar dan menembus perutnya Pria ini pun seketika tersadar tetapi bersamaan dengan kesadarannya yang kembali Semuanya berubah menjadi keheningan dengan tubuh pria tersebut yang pada saat ini hancur dan terbakar menjadi abu Xiaoyan langsung menghabisinya tanpa memberi kesempatan hingga bahkan ia tidak sempat untuk berteriak Setelah melakukan aksinya Xiaoyan pada akhirnya kembali ke meteorit Waktu terus berlanjut dan selama sebulan berikutnya Xiaoyan masih mencari planet terdekat Namun Xiaoyan tidak menemukan adanya target yang cocok untuk merembut tubuh Xiaoyan juga selama periode waktu ini telah bertemu dengan empat pengejaran Di antara empat pengejaran ini ada yang sendirian ada juga yang berkelompok Namun ketika mereka memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan Xiaoyan juga akan menghabisi mereka tanpa ampun Seiring berjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini terus melihat peta langit berbintang Xiaoyan menemukan titik cahaya yang datang dari segala arah dan semakin banyak orang yang menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Mungkinkah formasi tersebut pada saat ini masih mengunci posisi Xiaoyan Bersama dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada saat ini Tahanan spiritual juga berbicara bahwa formasi telah diperbaiki Xiaoyan pun terkejut karena perbaikan dari formasi ini benar-benar berlangsung dengan cukup cepat Xiaoyan pikir Xiaoyan akan bisa mengandalkan formasi ini Untuk lolos sementara waktu setidaknya sampai Xiaoyan merebut klon Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa Dengan seribu batu origin ki dan sebuah planet yang belum sepenuhnya ditinggalkan Mungkin bukan hanya para kultifator yang berada di tempat ini yang tergoda Sepertinya seluruh sekte atau bahkan klan juga pada saat ini mengambil tindakan Xiaoyan pun menganggukkan kelapa dan teringat pria berjubah yang sebelumnya dihabisi oleh Xiaoyan Ada sulaman yang bertuliskan Zhou yang terlihat besar di jubah pria tersebut Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa pada saat ini jumlah orang benar-benar menjadi semakin banyak untuk memburu Xiaoyan Tidak hanya individu atau orang-orang dari aliansi hukuman dewa Klan serta sekte-sekte besar yang berada di sini juga tampaknya benar-benar tertarik untuk memburu Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya menatap ke arah langit berbintang Xiaoyan segera berkata kepada tahanan spiritual agar ia bekerja sama dengan Xiaoyan dan memainkan permainan besar Tahanan spiritual pun seketika mengangguk dan berbicara dengan serius bahwa karena Xiaoyan telah bersedia membuka segel keduanya Ia pada saat ini akan menemani Xiaoyan sampai akhir Xiaoyan pun dengan tombak merah di tangannya pada saat ini bergumam Baik itu utusan dari aliansi hukuman dewa atau para pengejar Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan menghabisi mereka semua Setelah selesai berbicara tombak pada akhirnya segera berubah menjadi peti mati merah dan mendorong ke arah langit berbintang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!